Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi rekan-rekan semua seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya gimana di video sebelumnya saya pernah membahas inverter saya yang ini rusak ya dan saya sudah menggantinya dengan inverter yang baru merek tahwir 2000 watt namun hari ini inverter yang baru saya pakai kurang lebih 6 hari yang tahwir itu tiba-tiba rusak lagi jadi yang ini ya inverter ini tiba-tiba rusak lagi dan sekarang sudah saya bongkar terlihat ada rangkaian yang gosong ya di sebelah sini dan ini sudah saya lepas semua mosfetnya saya akan cek apakah masih bisa diselamatkan atau tidak jadi kenapa inverter ini rusak lagi itu bermula ketika saya memperbaiki TV ini jadi TV ini pas saya colokan ke listrik itu konslet ya ketika ini konslet karena inverter ini saya pasang masih sementara kemarin belum saya pasangkan MCB nah itu langsung mungkin masuk ke rangkaian inverternya jadi inverternya langsung meledak ya rekan-rekan jadi kenapa saya membutuhkan TV ini itu karena saya mau melakukan pengetesan ke CCTV ini nah CCTV ini itu rusak di rangkaian VGA nya nah di TV ini itu kan bisa mode AV jadi saya mau menggunakannya untuk mengetes ke mode AV jadi kenapa saya memperbaiki TV ini karena saya sudah beli dan sudah hampir seminggu itu nyangkut di ekspedisi jadi tadi saya mau pakai TV ini cuma ya nasib berkata lain ya karena saya nggak pakai MCB rangkaian TV nya ada yang konslet ya sudah akhirnya terjadilah insiden seperti ini bisa menggunakan insiden baru sekitar 6 hari dan hari ini sudah rusak lagi jadi karena saya sudah nggak ada inverter ini praktis PLTS saya ini kembali liburan lagi ya rekan-rekan dan saya sudah pusing ini nggak tahu mau dibetulkan atau tidak karena sudah habis lumayan banyak ya dan ini adalah inverter ketiga saya yang rusak oh iya sebelum saya juga sudah berencana memperbaiki inverter ini ya cuma ketika saya beli MOSFET nya setelah menunggu sekian lama ternyata pesanan MOSFET saya dibatalkan oleh penjualnya karena alasannya barangnya tidak tersedia dan paling dalam waktu dekat saya akan coba perbaiki kedua inverter ini saya sudah coba pesankan lagi MOSFET nya ke seler yang lain kalau bisa diperbaiki saya akan perbaiki kalau nggak ya mungkin saya harus liburan dulu PLTS nya ya jadi untuk memastikan ini sudah saya lepas semua MOSFET nya saya akan ukur semua MOSFET nya apakah memang benar-benar rusak atau masih bisa diselamatkan jadi untuk mengeceknya dengan multi tester digital seperti ini itu rekan-rekan bisa arahkan ke mode Dioda bisa akan tes semua MOSFET nya apakah masih bisa diselamatkan atau tidak kita akan lihat jika yang ini dari kakinya sudah sudah patah jadi sudah dipastikan ini tidak bisa dipakai saya akan mulai dari yang ini sorry kita tes ya ini sudah shot ya sudah konslet sudah tidak bisa dipakai oke kita lanjut yang lainnya kita lanjut yang lainnya konslet juga sama saja waduh ini kok semuanya sepertinya ini betul jadi semua MOSFET nya yang untuk di area sini di area 1 itu sudah rusak semua saya akan lanjut ke MOSFET yang di area sini kalau yang ini lumayan mahal harganya kalau sampai rusak mudah-mudahan masih bagus saya akan coba ukur ternyata sama ini juga rusak ini rusak nah ini seperti masih bagus oke satu masih bagus kita lanjut ini juga masih bagus ini rusak juga jadi dari 8 MOSFET hanya 2 yang selamat yang ini harganya lumayan mahal saatnya sekitar Rp75.000 kalau yang ini akan coba saya ganti dengan harga murah saja mungkin nanti ya jadi beginilah rekan-rekan baru 6 hari sudah tidak bisa dipakai lagi jadi buat rekan-rekan saya sarankan kalau menggunakan inverter seperti ini jangan lupa untuk dipasang MCB nya MCB dari arus AC nya ya jadi kalau terjadi konsleting itu ini tidak masuk ke dalam rangkaian inverter nya padahal seharusnya inverter ini pun sudah ada proteksi nya ya saya nggak tahu kenapa mungkin karena ini MOSFETnya MOSFET murahan ya ini kalau kita lihat serinya itu 3205 betul ini MOSFET yang lumayan murah ini harganya cuma tidak bertahan lama ya jadi kalau secara umum MOSFET antara inverter yang ini dengan yang itu itu ternyata sama persis ya jadi saya akan coba pesankan dulu mudah-mudahan masih bisa diperbaiki terus kemarin juga banyak yang menyarankan untuk ganti ke LF cuma saya kayaknya sudah down banget ini ya jadi untuk sementara mungkin saya akan rehat dulu saya coba perbaiki ini dulu kalau bisa nanti saya mungkin pikirkan gimana caranya biar bisa ganti ke inverter mode LF karena untuk saat ini karena dengan musibah yang beruntut begini pasti rekan-rekan pun yang mengalami akan down seperti ini ya jadi dalam waktu kurang dari 10 hari 2 inverter meledak bahkan 1 inverter hanya berumur 6 hari saja padahal inverter yang sebelumnya itu bisa sampai setahun 2 bulan cuma yaitu ini kembali karena memang ya mungkin karena kesalahan saya juga tapi intinya ini musibah jadi buat rekan-rekan mungkin harus lebih berhati-hati lagi harus dipastikan jangan pakai rangkaian yang safety jangan asal bisa nyala seperti saya ini kalau dari yang lainnya sejauh ini masih normal baterai juga sudah oke sudah normal dari SCC juga tidak ada kendala kemudian ya overall rangkaian lainnya masih oke ya jadi cuma ya gara-gara kesalahan kecil akhirnya dengan terpaksa saya harus liburan dulu PLTS nya oke mungkin cukup sekian dulu untuk vlog kali ini jadi buat dekan-dekan yang menyarankan untuk berganti ke LF jadi bukannya saya tidak mampu atau tidak sanggup merakit LF sendiri karena saya sebenarnya juga punya basic sebagai tukang service dulunya ya cuma karena emang dengan keterbatasan biayanya jadi untuk saat ini sementara saya akan coba merbaiki ini dulu nanti kalau ini sudah jadi mungkin bisa saja saya akan coba beralih ke LF jadi ini akan saya pakai buat backup saja cuma untuk beberapa hari ke depan dan sepertinya belum akan ganti ke LF jadi terima kasih buat dekan-dekan yang sudah mendukung channel ini sudah setiap menonton dan terima kasih juga buat dukungannya jika ada saran dan komentar silahkan isikan di kolom komentar terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati